... ... Setelah mendapat laporan adanya sarang tawon Gung yang membahayakan manusia, petugas memadam kebakaran langsung menggelar operasi tangkap tawon. Dengan baju dan alat pelindung dari sengatan, petugas menyemprotkan cairan sabun untuk melumpuhkan tawon ini hingga tak bersisa. Sebelum operasi, petugas terlebih dahulu mencerilkan area agar warga tidak menjadi sesaran amukan tawon. Mayoritas warga di Desa Pengkol dan Desa Celeb, Kecamatan Nguter, Sukaharjo ini biasanya tidak menyadari keberadaan sarang tawon. Tak sampai satu bulan, koloni tawon dengan cepat membuat sarang berukuran besar berdiameter 30 hingga 40 cm. Warga khawatir tawon dapat menyerang jika tak sengaja terusik sehingga membahayakan penghuni rumah. Warga menduga tawon mulai memasuki permukiman warga lantaran tak ada lagi makanan mereka di hutan. Dalam satu tahun terakhir, petugas Damkar Sukaharjo sudah menangani lebih dari 250 sarang tawon. Mayoritas sarang berada di atap rumah warga. Hal ini menjadi fenomena baru bagi warga Sukaharjo. Saya juga tidak bisa memastikan karena apa. Karena mungkin kondisi kebun, sawah, atau mungkin hutan kecil di sini sudah merasa sudah ditempat dibangunan, mungkin akhirnya larinya ke perumah. Petugas pemadam kebakaran berharap warga tidak memusnahkan secara harang tawon secara mandiri. Karena banyaknya kasus warga yang luka hingga mendelumnya lantaran tak sabar menangani jenis tawon gung ini. Tawon gung merupakan jenis lebah madu raksasa. Memiliki nama latin Apis Dursata yang biasa hidup di hutan yang hanya berkembang di kawasan subtropis dan tropis Asia. Beberapa efek yang dirasakan jika tersengat tawon gung diantaranya nyeri, panas, demam, hingga menyebabkan kematian. Terlalu banyak yang menyengat, efek pertama yaitu panas dingin. Panas dingin, kalau imunnya tidak kuat, ya ada beberapa kasus warga menangani sendiri karena tidak sabar menunggu antrian sampai hari ini sudah enam korban meninggal.